Tergantung apa yang dia lakukan Dia juga mengajar pengajaran Contoh nih Kalau dia berbunjisan Menghidupkan orang mati Bisa melihat Itu menunjukkan bahwa Ketuhanannya Dia kekuasaan ilahi Ada yang disitu ada manusianya Ada ilahinya Begitu dia membuatkan Itu dengan ilahannya Jadi kalau dia lagi lemah Lagi lemah Misalnya dia menghidupkan Dia menunjukkan manusia Biasa Gitu ya Pak ya Iya waktu Semani kan dia juga Dia berdoa Berdarah itu Sampai budu buridara Itu menunjukkan manusia Waktu dia mau menyelesaikan Itu sebetulnya kan sedikit lagi Selesai itu ke penyelesaian Jadi keilahian Jadi keilahian dalam diri Esus itu kadang aktif Kadang tidak aktif ya Pak ya Kadang aktif Kadang pasif Bukan seperti itu Pak Aku dan on off Tidak seperti itu Artinya Saya tidak pernah ngomong off ya Pak Saya pahami logika Anda Iya Pak Saya juga Saya juga orang-orang Akademisi Makanya saya pahami logika Anda Pasti Ini on off ini Seperti itu Enggak juga seperti itu Pak Jadi situasional 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 Situasi Situasi kondisi Dan toleransi Apa ya Dia lihat Pengajaran juga Manakala dia tunjukkan Pengajaran kepada Semua orang Warga Di sana Dengan murid-muridnya Nah ya dia tunjukkan Sebagian khususnya Dia tunjukkan Sebagai bagaimana Harus berjalan Menyembah Seperti apa Berdoa seperti apa Itu kan ditunjukkan Waktu Yesus berdoa itu Pak Mas Kalau Yesus berdoa itu Berdoa kepada siapa Allah Pak Nah itu satu Bukti bahwa Dia juga menunjukkan Kepada murid-muridnya Untuk berdoa kepada Allah Bapak Tapi kan ada Bapak Di dalam dirinya juga Kenapa gak berdoa ke dirinya Kan ada di dalam dirinya Bapak Tadi kan saya sudah bilang Dari awal Bapak harus pegang Kepat Omnipresen itu Gak boleh ditinggalkan Kalimat Omnipresen Gini-gini Pak Bahasa serangannya gini ya Pak John ya Kan Yesus ini ada Ada ilahi dalam dirinya Gitu ya Nah ilahi ini kan Dalam diri Yesus ini Maha kuasa Berbeda dengan manusia Pada umumnya Kenapa dia gak berdoa Saja ke dalam dirinya Kenapa dia berdoa Kepada Bapak Artinya Bapak yang ada di surga Dengan Bapak yang ada dalam dirinya Berbeda Berbeda gitu Pak John Enggak Pak Sama Pak Hakikatnya sama Dia cuma Dia cuma kan memang harus Dia harus berdoa Semangat sisih kemanusiaan Dia harus berdoa Kepada alam Bapak Tapi keilahian dalam Keilahian dalam dirinya Kan ada waktu dia berdoa Pak Bukan ada Pak Gak ada yang terlewat Di situ Apakah Keilahian dalam diri Yesus itu Ikut berdoa ya Pak ya Kira-kira gimana Kalau berdoa manusianya Pak Dia berdoa Keilahiannya 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 Pasir lagi Gak ikut berdoa Bukan berarti dia ikut berdoa Yang berdoa itu manusianya Keilahian dalam diri Yesus Pasir Keilahian dalam diri Yesus Pasir Keilahian dalam diri Yesus Keilahian dalam diri Yesus Mengusungkan diri Ada Ada Mengusungkan diri ada Pak Kalau ada kenapa Kalau ada kenapa Mesti harus berdoa Kan saya bilang Keilahian yang bergerak Pak Yang berjalan Tapi keilahiannya ada Di dalam dirinya ya Keilahian itu berpindak ya Pak Melakukan sesuatu Itu kehidupan ya Terusnya Pak Bisa mencocokkan Biar logika Bapak masuk gitu loh Pak Kenapa Pasti saya tahu Iman yang diluar Iman Kristus Masih akan Kita menghormati Iman Pak John Kita menghormati Iman Bapak Tapi logikanya Kan bukan berarti Ini tidak berlogika Nah logikanya itu Yang saya jelaskan Tapi kalau logikanya Sepertinya Pak Sulit untuk masuk logika Tapi kalau Iman ya masuk Balik Memang kan Iman kita Kalau gak Agak sulit kita masuk Tapi gak apa-apa Bapak terimalah Apa yang saya jelaskan Itu bukan Buku kita cuma Iman aja Tapi logikanya Begitu logiknya Begini Pak ya Kalau menurut Bapak Terimalah Kedua-duanya Saya mohon maaf Saya tolak Secara logika Saya tolak Secara iman Apalagi Pak Mohon maaf Gak apa-apa Tapi kan saya sudah Menjelaskan Secara logik Karena Bapak menjelaskan Ya Pak Jon Karena Bapak menjelaskan Disini bukan muslimnya Yang mendengarkan Kristen juga Ada yang mendengarkan Makanya Terangkan ya Kristen Bahwa inilah kondisi Tuhan yang kalah sembah Gitu Nah itu memang Pak keiman juga Dan logiknya itu Tadi Ya siapa Pesungguan manusia Dan sukunya Apa Kalau Banyak Seperti Seperti Kemarin itu Saya lihat juga Perdebatan Tritunggal Dan segala macam Saya bilang dua-duanya benar Karena memang Di dalam Alkitab itu Banyak ayat-ayat Menunjukkan Kayak aku dan Bapak Satu Itu udah menyadarkan Tudah ada disclaimer Yang udah gak usah Dibu goyang lagi Ya sama Bapak Satu sudah Itu udah gak bisa Cuma itu pakai Itu pakai iman Tapi kalau Di Yohannes itu Ada baptisan Sebagai Bapak Anak dan Roh Nah itu Ya Pak Asal Menurut Seperti Gitu loh Karena memang Bisa dalam bentuk Apa saja Anda tidak bisa Batasi Allah Dalam bentuk Wah harusnya Bentuk Yesus Harusnya dalam bentuk Roh Oh udah harusnya Dalam bentuk Bapak Gitu Bukan kami yang Membatasi Saya cuman bilang Tritunggal Dan OneNex Di Tik Tok Ini kan muncul Ini Kalau di gereja Kita gak pernah muncul Persoalan seperti ini Sebenarnya begini Di media Tik Tok Ini Ada permunungan Pemahaman seperti itu Makanya saya lihat Nah pasti Masalahin sama Tritunggal Sama OneNex Masalahin Oh ya Yesus Benar Yesus Benar Satu Itu Tidak salah Benar juga Bapak Karena memang Allah itu Tidak bisa Di kotak-kotakan Oh dia cuman Yesus Saja Oh dia cuman Bapak saja Oh dia tidak Dia cuman Dia cuman Dia cuman Dia bilang Saya jelaskan dulu pak Makanya Ada itu Jadikanlah segala Bangsa murid Dan Baktislah Dalam nama Bapak Anak Bapak Bapak Gimana sih Dengar gak sih Pak John denger suara saya pak Tidak denger kali ya Menjelaskan Silahkan Jadi kita gak membahas ini antara warnais dan trinitas pak Jadi gini ya pak Kita yang sederhana aja dulu Bahwa yang membatasi Tuhan itu Adalah Mohon maaf pak John sendiri Karena Anda memasukkan Tuhan anda itu Kedalam diri manusia Jadi terbatas dia Tuhan itu Makanya tadi ada istilah Gantian pak Bapak panjang loh Ngomongnya tadi Jadi makanya tadi ada istilah Yang anda keluarkan sendiri On dan off Kalau dia kuat Keilahiannya On Kalau dia lemah Tidak bisa berbuat apa-apa Keilahiannya Waktu dia berdoa Keilahian ada disitu Pasit Dan dia berdoa kepada Bapak Yang Maha Kuasa di surga Kan gitu Jadi bukan kami yang membatasi pak Tapi Analogi dan iman anda Yang tidak logik Kita tadi Narasi anda yang salah Narasi anda yang salah Saya bukan Narasi anda Saya orang bahasa Coba dibetulkan pak Coba dibetulkan Bukan Bukan keadaan lemah Bukan Situasional Mana dia harus pengajaran Dan mana dia harus berbicara Dengan bapaknya Bapaknya Itu yang dia dipakaikan pak Bukan on off Dan bukan situasi lemah Tidak ada yang lemah Dalam hal ini Masalah lemah Itu narasi anda yang salah Bukan pakai lemah Kalau dia Kalau dia Kalau di dalam dirinya Sekuat Kenapa Mesti harus berdoa pak Boleh Sisi kemanusiaan Ini kan tadi saya bilang Seutuhnya manusia Harus bapak ingat Bapak bicara sama saya Ingat-ingat pak Yang kemarin itu Oh iya Berarti bapak ngerti Oh iya Manusianya yang berdoa pak Manusia yang berdoa Tapi ada keilahian Yang maha kuasa Di dalam dirinya Itu kan Tidak terpisahkan pak Tidak terpisahkan Gitu ya Artinya Kenapa Kenapa Mesti langsung berdoa sih Tinggal Mengihirakan Dalam dirinya Kan harus Sisi kemanusiaan Kayak contoh Di Kayu salib Dia terakhir Dia bilang itu kan Masa-masa nih Nah itu salah satunya Itu kan Sisi kemanusiaannya Dia sampaikan Oke Dia sampaikan Nyawa dia kan Kita tinggalkan Yesus berdoa Kalau manusia Manusia pada umumnya Termasuk Buddha Maria Itu di muka bumi Itu Itu pada Mereka Semua ini berdoa Kepada siapa pak Ini bapak Iya Bapak jangan samakan Manusia Yesus Dengan manusia kita ya pak Enggak Enggak nyama ya pak Saya Pertanyaan saya Bunda Maria Bapak punya dasar pemikiran Biar enak Bapak punya dasar pemikiran Manusia Yesus dengan manusia kita beda Satu Itu hal yang 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 berbeda Terus Maria Bapak bilang Berdoa Kepada Bapak Karena kan dia tidak ada Dia ada di atas Itu alahnya Maria juga Dia harus berdoa Kepada Allah Berarti Berarti Tuhan di dalam diri Yesus Itu tidak menerima doa ya Bukan tidak menerima Kan dia harus Dia kan Kesampir Boleh pak Ke atas kan Kan gak perlu Dia kan Amarnya saat itu kan punya Agama Yahudi juga Dia ikuti agamanya Kan gitu Kira-kira lagi Bunda Maria Tahu gak sih pak Kalau anaknya ini Ada ketuhanan dalam dirinya Dia tahu Saat Yesus Mendekati Penyalipan pak Kalau tidak salah Jadi 33 tahun setengah itu Bunda Maria Tidak mengenal anaknya Secara utuh ya Betul Dia taunya pada saat 13 tahun Dia berdialog Dengan para ulama Di sinagot Ini gimana sih Bunda Maria merawat Begini pak Bunda Gimana sih Bunda Maria merawat Anak Dia sendiri gak tahu Anaknya siapa gitu Oh dia tahu Bahkan dari lahir Udah dikasih tahu Tapi dia gak Tadi ya bapak Mengatakan Udah Maria gak tahu Kalau anaknya itu Tuhan Nah itu pak Kalau dia Extra ordinary itunya Dia memang Tahunya tuh Dia waktu Waktu dia Di sinagot Umur 13 tahun Dia berdebat dengan Berdialog dengan 12 tahun 12 tahun 12 tahun Itu dia berdialog Dengan ulama Kan Maria kan Terhilangan dia Itu dia cari Ternyata dia Di sinagot Dia balik lagi Dia kan ketinggalan Di antar ke sinagot Terus Dia Bapak Yusuf Lupa Balik lagi Jemput Dia balik lagi Jemput Tapi Jadi secara Keseluruhan Artinya Bunda Maria Tidak tahu Anaknya dengan Pasti selama 33 tahun Setengah Ternyata Menurut Pak John Anaknya itu Ada unsur Ketuanan Dalam dirinya Gitu ya Nanti dia Tahu Setelah dia Mati Di jangsalin Baru tahu Tapi sekarang Dia udah tahu Makanya waktu Kalau sekarang Artinya Sekarang Bunda Maria Udah menyembah Yesus dong Pak Udah gak ada Kan pak Sekarang ini Sekarang ini Waktu Bunda Yesus Sudah Perangkat duluan Dia pasti Menyembah Yesus Akhirnya Di surga Masih ada penyembahan Artinya Manusia-manusia Terdahulu Menurut konsep Ketuhanan Bapak Iman Bapak itu Manusia-manusia Terdahulu Yang duluan mati Sebelum Yesus Yesus naik Berarti Ada Tuhan baru Yang harus disembah Ada yang Tuhan dari salit Naik ke sejabat Menghentikan Bapak Jadi Yesus sekarang Disembah Soal yang Dia Yang percaya Kan itu Ada pertuntunan Nabi-Nabi Ya Kayak musalah Itu ya Itu kan musalah Satu Bapak Bicara balik lagi Ke perjanjian lama Orang-orang terdahulu Kalau dia Mengungutin Musah Dia selamat Mengungutin Nudia selamat Itu kan nabi-nabi Yang sudah diarahkan Oleh Allah Berarti Tuhannya para nabi Berbeda dong Tuhan manusia sekarang Di Kristen Sama Loh Nabi Musa kan Penyembah Yesus Dulu Dulu kan Gak ada Yesus Cuma kebentuknya Allah Langsung Mereka Musa langsung Ketemu Langsung berbicara Nuh juga sama Semua juga sama Yang jaman Dahulu itu Yang perjanjian lama Semua langsung Mereka langsung Bicara dengan Allah Salah satu terakhir Itu kan Saulus Saulus Saat diperjalanan Ke Jamsik Itu juga langsung Dia Bicara dengan Allah Pak boleh gak sih Saya Berbicara dikit Mudah-mudahan Bapak setuju Kalau tidak Ya gak apa-apa Begini ya Pak ya Kan Yesua Kita tahu semua Anaknya Bunda Maria Dia diutus ke Muka bumi ini Sebagaimana Yang diperintahkan Bapak Kepadanya Sebagaimana Kalau Anda Mengutip perjanjian baru Sema israel Adonai Elohinu Dengarlah Orang israel Tuhan Allah kita Besar Sebagaimana Di Matius Juga Di 12 29 Disana Terus Yesus berkata Aku hanya diutus Kepada domba Yang hilang Israel Kan gitu Setuju gak Pak Kalau Yesus itu Memang ditugaskan Kepada Israel Pak Bapak setuju Atau tidak Pak Tidak Nah Tidak Tanya untuk israel Berarti Bapak gak setuju Bapak gak setuju Bapak gak setuju Statement Yesus itu Pak Apa itu Aku hanya diutus Kepada domba Yang hilang Israel Oh domba Itu menyatakan Umat Kristen Umat pengikut dia Sebenarnya juga Bukan Kristen Pengikut Kristus Pak Karena kan Yesus datang ke dunia ini Tidak membawa agama Itu perbedaannya Tidak membawa agama Tapi dia membawa ajarannya Itu loh Salah satunya Pengenapan hukum Taurat Dan segala macam Dia bawa itu Ajaran-ajaran Ada di Perjanjian Di PB Ada itu Nah itu Saya baca Di Matius 15 24 Aku diutus Hanya kepada Domba-domba Yang hilang Dari Israel Jadi dia Dia diutus Bukan kepada Indonesia Pak Domba-domba itu Menyatakan Pengikut Kristus Pak Bukan cuman Israel Pak Gitu loh Pak Makanya Israel bukan pengikut Kristus Pak Bukan Pak Makanya kan ada ayat Di Yohanes juga Kalau tidak salah Jadikannya seluruh bangsa Jadikannya seluruh bangsa Muridku dan Baptislah Itu Apa ayat itu keluar Pak Artinya bertentang Menurut Statement Yesus Tidak bertentangan Tidak ada Tidak logik itu bertentangan Tidak ada Jadikannya seluruh bangsa Muridku Baptislah mereka Dalam nama Bapak Anak Dan Rok Berat Ya Pak Bukan Pak Berat Tentangan Bagaimana Logik Bapak bertentangan Kalau Mau Sebentar Gantian Kalau Mau Diikuti Itu Berat Apalagi Kalau Di Markus 16 Bukan Manat Agung Baga Berat Salah Bapak 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 Itu Makanya Saya Bilang Banyak Musul Tidak Pahami Tapi Benarasinya Seakan Akan Kita Ngebingung Dan Kalau Yang Enggak Kuat Yang Enggak Ngerti Kalau Enggak Ini Kurang Memang Perjawabannya Akan Kurang Kalau Bapak Ketemu Teman Yang Lebih Paham Dengan Laki Nabi Akan Dibuka Ayat Ayat Terus Kalau Formasi Baptis Sekarang Enggak Begitu Sekarang Formasinya Itu Enggak Enggak Menyebut Tiga Tinggal Yesus Doang Formasi Baptis Sekarang Masih Tiga Masih Tiga Ya Yakin Pak Ya Enggak Semua Kristen Pak Itu Ada Karena Itu Kan Baru Muncul Di TikTok Ini Pak Itu Ada Si Malik Itu Yang Yang Sama Sama Pastor Ben Juga Kayaknya Pendorong Pendorong Tapi Tiga Masih Normal Di Gereja Bener Tepat Tidak Tadi Tidak 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 Tiga Apa Itu Pak Ada Itu Bapis Petrus Tidak Dia Pak Yesus Saja Pak Tidak Pak Ya Seharusnya Pak Tiga Tidak Ada Ayatnya Ada Ayatnya Ada 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 Tapi Ada 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 Pertanyaan Yang Kayak Menggelitik Juga Gini Menurut Keterangan Pak John Tadi Bahwa Yesus Tidak Membawa Agama Terus Agama Ini Dari Mana Dari Mana Kalau Bukan Dari Yesus Label Sorry Anda Keluar Negeri Tidak Ada Agama Di Label KTP Kita Diwajibkan Pemerintah Untuk Ada Label Kamu Pengikut Kamu Apa Nama Kamu Yang Ajaran Begini Ini Ini Agamanya Tristan Coba Baca KPR Baca 10 Nomor 48 Itu Baktisan Terus Itu Bang Andi Di Babel Ya Pak Di Alkitab Saya Tidak Mau Pakai Injil Yang Lain Pasal 10 Nomor 48 Itu Baktisan Terus Itu Baktisan Para Rasul Baktisan Tiga Itu Dia Coba Dibaca Coba Dibaca Kalau Perikob Lebih Bagus Karena Biasanya Satu Perikob Jadi Gini Ayat Alkitab Ada Bisa Diambil Setara Persen Dari Alkitab Itu Berdiri Sendiri Ada Dengan Satu Perikob Karena Tidak Menjelaskan Kalau Dia Cuma Diambil Satu Itu Saya Orang Awam Pun Gak Perlu Dia Kalau Saya Baca Mulai Dari Kisah Rasul 10 Sampai 48 Itu Perikob Nggak Berubah Yang Jelas Disitu Di 48 Bunyi Bunyinya Begini Lalu Ia Menyuruh Mereka Dibaptis Dalam Nama Yesus Kristus Kemudian Mereka Meminta Petrus Supaya Tinggal Beberapa Hari Lagi Bersama Sama Dengan Mereka Jadi Format Baptis Itu Tidak Pak Putra Dan Ruh Kudus Tapi Bisa Ditunjukkan Di Itu Pak Di Layar Mungkin Kisah Kisah KPR 10 48 Pak Kisah Para Rasul 10 48 48 Ya Sorry Saya Cuma Saya Keluar Pasti Terganggu Tapi Percaya Saya Mungkin Baca Ngarang Pak Boleh Saya Bacanya Kisah Para Rasul 10 Ayat 48 48 48 48 48 48 Oke Siap Misalnya Suruh 10 Ya Nanti Saya Baca Kalau Memang Begitu Saya Gak Tahu Konteks Apa Tapi Sebenarnya Secara Ezek Ini Juga Gak Apa Sebenarnya Karena Sebenarnya Tiga Komponen Itu Satu Sebenarnya Masalah Sebenarnya Tapi Sudah Dirumuskan Oleh Bapak Gereja Itu Kan Tiga Menurut Saya Juga Tidak Salah Gitu Loh Karena Memang Tiga Ini Muncul Semua Di Alkitab Nah Itu Memang Boleh Oke Makasih Menurut Saya Juga Tidak Apa Tapi Saya Baru Lihat Dan Belum Ada Sebelur Gereja Pun Maka Satu Belum Gitu Loh Pak Tapi Nyalai Ya Tidak Tau Yesus Dibaptis Itu Ya Johanas Terus Kemudian Kristen Dibaptis Tujuan Yesus Dibaptis Dengan Tujuan Kristen Dibaptis Sama Gak Menurut Pak Sebenarnya Hampir Mirip Karena Baptisan Itu Pementerayan Pak Dan Dia Mencontohkan Dan Dia Disitu Mungkin Ada yang Lebih Paham Alkitab Dia Lebih Paham Tapi Kalau Menurut Saya Dia Mirip Pak Karena Itu Pementerayan Pak Yesus Dibaptis Itu Dimateraikan Kalau Bapak Pak Dengerin Yesus Itu Dibaptis Dimateraikan Itu Menjadi Yudaisme Dan Disitulah Mulai Dia Mengajar Jadi Rabi Mengajar Pak Yesus Dibaptis Itu Kalau Kristen Kalau Kristen Ada Ayat Yohanas Itu Makanya Dengerin Itu Tradisi Yudaisme Begitu Kalau Kristen Dibaptis Itu Beda Kristen Dibaptis Itu Mengakui Yesus Tuhan Jadi Berbeda Tujuan Baptis Nya Tidak Sama Itu Tapi Kalimat Bapak Pasti Maksudah Bapak Sudah Baca Kalimat Yang Dia Pasti Baptis Itu Semua Anina Anak Kalah Yang Dikarniakan Dibaptis Bapak Itu Waktu Yesus Itu Dibaptis Yohanas Membaptis Yohanas Membaptis Membaptis Yesus Yesus Ada Di Sungai Jordan Ada Merpati Di Atas Kepalanya Terdengar Suara Dari Langit Inilah Anakku Yang Kukasihi Jadi Yesus Dikasihi Artinya Diberkati Oleh Bapak Yang Ada Dibaptis Gitu Ya Kalau Yes Ya Bagaimana Mungkin Ada Suara Dari Langit Tempat Tiga Berbeda Satu Di Sungai Satu Bapak 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 Hadir Dimana Saja Kenapa Dia bersaut Sahutan Boleh Saja Kenapa Boleh Saja Tidak Bisa Kota 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 Dengan Pikiran Anda Sendiri Yang Datanya Seperti Itu Masalah Berarti Seperti Terpisah Terpisah Bisa Bisa Bajon Memang Muti Pak Maha Artinya Gugur Artinya Tidak Artinya Tidak Tidak Ada Urusan Lagi Artinya Manusia Bisa Memotakan Kamu Siapa Kan Gitu Artinya Tadi Gugur Gugur Anda Tidak Sendiri Buk Sementara Saya Belum Kelar Bapak Saya Belum Kelar Bapak 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 Bagaimana Bapak Bisa Nunggur Ya Bagaimana Makanya Dengarin Dulu Jadi Argumentasi Awal Pak John Tadi Mengatakan Yesus Aku Dan Bapak Adalah Satu Ternyata Dia Nunggur Dengan Sendirinya Waktu Proses Yesus Di Baptis Tidak Menyatu Dia Berpisah Satu Di Surga Satu Di Atas Kepala Yesus Satu Di Surga Yordan Jadi Tidak Menyatu Dia Berpisah Gimana Itu Tidak Pak Itu Satu Pembelajaran Juga Memberi Pembelajaran Pengikut Kristus Harus Dibatis Dalam Nama Yesus Dalam Nama Roh Allah Putra Dan Roh Kudus Dia Tidak Bicara Pembelajaran Bicara Fakta Bicara Fakta Faktanya Itu Berbeda Dalam Waktu Yang Sama Dalam Ruang Yang Berbeda Iya Pak Ayo Dipasih Logikanya Terus Apa yang Berbeda Terus Itu Dia Dateng Ke Dunia Ini Dia Cuma Bukan Penebusan Dosa Tapi Pembelajaran Gitu Loh Satunya Biawan Terbang Biawan Satu Bia Disurga Lagi Tereak Lama Laku Tidak Laku Apa Mulai Ngolok Kamu Awas Kamu Ben Satunya Satunya Biawan Melayang Satunya Tereak Dari Surga Itu Namanya Terpisah Jadi Satu Logikanya Dipakai Katanya Akademis Kamu Logikanya Dipakai Itu Saya Bila Di Atas Yang Satu Di Bawa Satunya 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 Lagi Melayang Satunya 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 Di Surga Itu Masuk Satu Apa Bapak Gak Boleh Gitu Pak Otak Bapak Satu 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 Penebusan Dosa Satu Membelajarkan Pengajaran Dia Itu Kan Harus Dilakukan Karena Nanti Di Belakang Dia Seb Bilang Jadi Karena Seluruh Bumi Untuk Jadi Muridku Dan Baptisan Dia Baptis Dia Bapak Bukan Tanya Bapak Kamu Yang Kita Tanya Sebuah Fakta Dari Kejadian Pembaptisan Dimana Satu Ada Di Sungai Satunya Dalam Untuk Burung Layang Layang Satunya Terlihat Dari Surga Inilah Anak Yang Aku Kasih Itu Namanya 33 Berbeda Atau Jadi Satu Saya Baca Bacanya Aja Saya Baca Tanya Dulu Baca Bangan Dibatang Ijen Di Matius 3 Ayat 13 Sampai 17 Disitu Perikop Yesus Di Baptis Yesus Di Baptis Yohanes Maka Datang Yesus Dari Galile Ke Yordan Kepada Yohanes Untuk Dibaptis Olehnya Tetapi Yesus Maaf Tetapi Yohanes Mencegah Dia Katanya Akulah Yang Perlu Dibaptis Olemu Dan Engkau Yang Datang Kepadaku Lalu Yesus Menjawab Katanya Kepadanya Biarlah Hal Ini Terjadi Karena Demikianlah Sepatutnya Kita Mengenapkan Seluruh Kehendak Allah Dan Yesus Menurutinya Sesudah Dibaptis Yesus Segera Keluar Dari Air Dan Pada Waktu Juga Langit Terbuka Dan Ia Melihat Roh Allah Seperti Burung Merpati Turun Ke Atasnya Lalu Terdengar Suara Dari Surga Yang Mengatakan Inilah Anakku Yang Kukasih Kepadanya Aku Berkenan Jadi Disini Pak Ada Tiga Tempat Yesus Dibaptis Di Sumayor Dan Ada Merpati Atau Kudus Di Atas Kepalanya Ada Suara Bapak Dari Surga Artinya Disini Tidak Bersatu Sebagaimana Yonez 10 30 Gitu Maksudnya Pak Iya Dia memang Kan Saya bilang Tadi Kalau Anda Pakai Kempambuan Anda Memang Anda Melihatnya Seperti Itu Tapi Dia Omnipresent Dan Dia Bawa Pengajaran Itu Kan Harus Dibaptis Memang Dia Juga Dibaptis Makanya Yonez Membaptis Ada Satu Saya Tapi Sosok 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 Makanya Jadi Ada Tiga Dia Menunjukkan Bahwa Anak Ini Ada Tiga Entitas Ada Tiga Entitas Ada Tiga Satu Entitas Logikanya Dipakai Katanya Akademis Bikin Tiga 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 Bapak Bapak Bisa Kotak Kotakan Tiga 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 Bapak Kenapa Satu Tiga Tiga Artinya Itu Allah Saya Bilang Tidak Bisa Dikotak Kotakan Dia Satu Dia Tiga Tiga Kenapa Tiga 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 Kalau Kita Mendengarkan Senyata Bang Jowon Kalau Kita Mendengarkan Senyata Bang Jowon Di Sini Bang Jowon Itu Imannya Yang Berfungsi Kehormati Gita Ya Iman Yang Men Fungsi Di Awal Iman kita berbeda harus kita panggungi dengan iman juga bukan cuma dengan logiknya tapi logiknya, saya bilang tadi biar anda masuk, Allah itu anda tidak bisa kotak-kotakan, bisa tidak perintah kok ada tiga, kok ada satu kok ada dua, kok ada sepuluh, urusan Allah ya mau bagi berapa juga gitu loh, itu anda disuruh yaa, 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 ya 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 hahahahahahahahahaha cacas dinadinarikosukui hihihi ibarat dino dinozikta bunikos di ayat itu ada 10 taka apa 10 tak hanya kursinya kemudian nggak gitu begini Bang John Bang izin diwajib ada 10 tahta Bapak John 10 tahtanya kursi gitu Bang John bukan kami yang mengkotak-kotakkan kami hanya membaca tadi Matius tiga itu terima kasih Bapak sudah bacakan ayat terima kasih jelas itu namanya kalau ada berpati ada terbuka dari langit Bapak di bawah itu kok itu karena kan omnipresent dia dia bisa dimana kalau secara kalau secara infus begini Bang John memandang memandang pakek iman menurut ada satu tapi kalau dilihat secara fakta tertulis itu tiga ada tempat yang bagaimana gitu baik jelas juga lah iya gitu aja sih ya mirip ya Anda mungkin memang harus pakai iman di situ Pak ya memang iya tapi nggak ada dalam bilang logikal akademis lah karena sudah bertentangan itu dengan logika jadi kalau ingin jadi kalau ingin kalau teman-teman jadi kalau ingin memaham Bapak bisa nilai Allah dimana jadi kalau ingin memahami Matius tiga 13-17 Anda harus dibaptis dulu menjadi Kristen baru Anda paham begitu ya itu salah satunya salah satunya tapi Anda juga dengar bisa juga memahami akal anda punya iman disitu untuk mau menyimani bagaimana kalau mau menyimani itu harus dibaptis dulu boleh dibaptis juga sebelum dibaptis nggak boleh Bapak dengar dulu nih teman-teman yang dengar boleh memahami dulu lu mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge waktu yang mati jenis yang mati itu manusia atau Tuhan jenis saat mati itu yang mati itu manusia gini Pak sebentar gini tuh jangan dulu ketika Anda bicara Al-Quran dan Alkitab itu sebuah karya iman Pak jadi logika Anda juga tidak boleh saya tanya kan mati itu dari tiga malam itu yang mati manusia sebentar sebentar Anda bisa tanya itu gampang itu Pak saya mau memahami Anda biar Anda tahu sebagai akademisi itu ketika Anda bicara agama Al-Quran kitabnya dan Alkitab itu pasti harus itu karya iman soalnya kedua kedua buah kita pilih jadi Anda harus memahaminya dengan iman itu loh banyak hal-hal misalnya apa ya di Al-Quran juga ada cerita-cerita yang kayaknya kok enggak ini tapi secara logik ya masuk bisa masuk dengan penjelasan seperti ini itu loh karena dengan iman ada iman disitu tercampur Anda mengimani Islamnya perjalanan apa Nah itu itu pasti masuk Pak itu loh yang saya mau ke mau gugah Anda Anda nih harus dilihat itu juga makanya dengan iman Anda harus ada lihat itu gitu kalau udah ada pertanyaan saya yang mati tiga hari tiga malam itu manusia apa Tuhan itu manusianya apa dia mati gitu loh dimana baliknya ibu manusianya yang mati iya kan Yesus mati teman dari salib dia serahkan nyawa manusianya jangan saya akan pakai baliknya nanti jangan ya tunjukkan dan manusianya yang Hai saya itu tadi Anda lebih paham dari saya saya tahu ada pembelajaran itu makanya saya tanya Anda dan nggak salingan anda manusia itu kemudian manusia apa yang mati Bapak mati gimana dalamnya tubuh mati yang lebih tubuh manusianya dari itu dalam kacau sih Tersambil lagi Mbak Jon ya itu imannya Pak Jon manusianya yang mati kalau Mas Ben kan berbeda datanya dimana Mas Ben saya bukain yang Tuhan yang mati ternyata yang mati Tuhan ya coba cek di 1 Korintus 11 A26 iya betul sebelah nomor 26 siapa Cahit ya sama Cahit ya Pak Jon ya ya silahkan Pak ya nggak apa-apa kalau ingin bisa salah ya sebab-sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang jadi Tuhan yang mati yang mati Tuhan dan ingat mengingat iya yang mati Tuhan ya dalam pengertian yang benar itu yang mengapa ya maksudnya gitu bahkan korelasinya dikayu salib itu apa pembicaraan dikayu salib Bapak harus lihat teks-konteks ayatnya disitu Bapak baca tuh sejarah dia dia apa melihatnya Tuhan apa kematian tubuh manusia tubuh manusianya itu dia mengajak kepada murid-muridnya untuk menginapkan kematian Tuhan apa kematian tubuh manusia itu dia mengajak kepada murid-muridnya untuk menginapkan kematian tubuh manusia istiwa perjaman pulih udahlah ya mati itu terjadi perjaman istiwanya ayatnya kematian Tuhan apa kematian manusia Hai jadilah betul-betulnya kemampuan aja Tuhan kok bukan Tuhan kalau berarti itu ayah tubuhnya yang mati terlalu jasad seperti Bapak aja mati kalau Bapak mati jasad sama jika Tuhan bukan kematian Tuhan bukan kematian tubuh manusia itu jika berpikir Bapak yang harusnya luruskan saya makan dulu ya saya tambahkan dulu Yohannes 2013 juga Pak mengatakan disanggu makgari yang mengenak mengatakan bahwa Tuhan ku diambil orang jadi bisnis Yesus itu juga Tuhan menurut Maria Magdalena Pak saya macam ya kata malaikat-malaikat itu kepadanya Ibu mengapa engkau menangis jawab Maria kepada mereka Tuhan ku telah diambil orang dan aku tidak tahu dimana maksudnya diletakkan artinya termasuk fisiknya juga Tuhan sama dengan yang Tuhan itu Tuhan mati logika enggak atau demikah santai 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 logika kamu sebentar saya lulusin logika kamu sebentar saya lulusin dia akan mati terpisah antara jasa jiwa dan kota matilah dia tiga tanggal tiga hati tuh ya kan nah saat mati itu kan bangkit dia Pak nah bangkit itu kembali tubuh itu sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan makanya Thomas bisa cucuk loh waktu di jendis itu itu bolong dia bisa cucuk kembali ke sana dan lari ke tubuh kemuliaan nanti kamu akan babak belur kalau bicara tubuh kemuliaan sekarang babak belur terlihat Tuhan mati kita kamu saja Tuhan mati oh gitu enggak nah belum ngomong masuk atau enggak Tuhan mati pakai pakai bahasa yang santun pakai bahasa yang santun nanti saya tanya dimana dalil ya Yesus naik pakai tubuh kemuliaan bingung kamu nggak bisa jawab kamu karena emang nggak ada dalil ya itu gimana kalau saya kalau gitu makanya agar nanti ketemu kemuliaan udah fokus lagi Tuhan mati gimana Tuhan mati masuk akal nggak logika nggak warasnya itu kalau pendek kamu kan nggak masuk akal karena itu kan saya bilang tadi orang yang mati itu kan jiwa dan mati yang mati tubuhnya tubuhnya kematian Tuhan manusia tubuh manusia biasa ditusuk kemuliaan kematian manusia tidak ada di situ dicatakan tadi yang dibaca penghali kematian manusia kematian Tuhan manusia 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 mata manusia manusia cinco saya tanya dulu Bapak mati itu gimana sih saya tanya dulu Bapak mati itu bagaimana sih saya tanya dulu ya saya nggak tanya kenapa mati waduh iya iya pasti anda yang bedo masa Tuhan mati bilang mati yang sabar-sabar situ sini kita udah begitu ribuan tahun Anda yang tolong memahami kitab sayang kurangi kata-kata gitu ya enggak enak didengar ya makanya jangan paksa saya sudah bilang jangan paksa Anda sudah mengatakan saya sudah bilang dari Tuhan mati siapa? iya memang Tuhan mati yang mengatakan Tuhan mati ya Pak kan tubuhnya Tuhan tadi kan sudah jelas dari awal nah lihat tuh apakah bisa dibilang gitu Anda mengatakan kitab orang lagi lihat coba Tuhan mati ya? saya mau bilang apa sama anda coba kalau enggak, saya enggak Pak, kamu Tuhan mati, mesti enggak? Tuhan mati, mesti enggak? saya akan bilang dijelaskan perikopnya memang ternyata bukan begitu udah-udah dengerin dulu perikopnya Oh Tuhan matuh enggak 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 gini aja udah menjelaskan coba diulang lagi Bang Jor jelaskan kamu turunin aja nih orang nih gak ada otaknya debatnya apa ini dipaksain terus yang gak jelas kamu gak ada otaknya dijelasin kamu mati aja kan kamu terpisah jiwa roh kamu kan terpisah sama jasad kamu ya itu yang kamu mati jen si Ben itu mati jasadnya Ben ronyak mana ya Nah itu tapi kan kita bisa dibilang apa kita bilang Ben mati kan gitu itu lho kan dia juga bilang Tuhan matikan nanti Tuhan Tuhan mati cuman yang mati jasadnya itu lho Ben atau kalau bisa boleh nggak diambil jalan tengahnya jasad Tuhan mati Bagaimana itu gak ada jalan tengahnya Pak Ben sorry saya nggak bisa ikut ke kompromi dengan anda nggak ada jalan tengahnya itu kita sudah benar penceritanya Tuhan mati itu berhandi bukan Ben aku yang ngomong tadi saya mati jasad manusianya dibawalah kedua itu dipakai dibapakkan itu jasad manusia yang mati Tuhan jangan ngerang dan ini jasad apa mau bilang kalau pabeng mati ini jasad-jasad apa nggak perlu saya bilang tapi masih manusia Tuhan iya bukan makanya saya bilang kita bicara yang tertuluh kalau mati ini kita bicara yang tertuluh jadi Tuhan punya badan badannya yang mati gitu lho mati gitu loh Pak Ben ya bukan-bukan Tuhan gimana disitu dikatakan kematian badan Tuhan logikanya kematian Tuhan atau kematian badan Tuhan di situ dikatakan kematian Tuhan atau kematian badan Tuhan ayatnya yang enggak letter langsung itu dijelaskan memang Tuhan mati tapi yang kalau Tuhan mati kayak gini contohnya kayak gini loh kayak gini contohnya loh eh Akhiben mati nah itu kan badannya Akhiben yang mati bukan akhirnya Akhibennya masih hidup gitu siapa gitu Pak akan mungkin pasti kita bilang Pak Ben mati meninggal Oh ya Pak Ben itu tubuhnya mati rohnya Pak Ben yang enggak tahu kita kemana kemana gitu pasti kita bilang Pak Ben ada juga sama dia Tuhan Tuhan mati cuman fisiknya yang mati bukan Tuhannya fisiknya mati dikuburkan dia makanya dia bangkit nah itu jadi sama kayak Ben juga Ben itu kalau mati ya ya fisiknya yang mati bukan bennya gitu loh kalau kita berarti Tengku belakang bajar bangkit berarti satu lah saya kunci ya Tuhan mati kedua siapa yang membangkitkan dia ya kalau dia tahu dia bisa bagi penderung ah ya dibangkitkan dan dia masukin dibangkitkan itu tubuhnya yang dibangkitkan Pak dibangkitkan tubuhnya dia bangkit dengan tubuhnya loh katanya yang mati yang mati tubuhnya yang mati tubuhnya yang matikan dia dari kematian siapa nah dia masuk dia bangkit yang nangkut dan diamet dari kematian siapa aku benar-benar dia mati agar orang-orang semua orang menyaksikan tahu dia sudah meninggal sudah mati sudah bapak sudah sekarang saya tanya yang membangkitkan dia dari kematian siapa dia bangkit sendiri atau bangkitkan Tuhan itu sama dengan garis miring Allah Tuhan itu garis miring Allah Tuhan itu bangkitkan sama Tuhan lain nggak ada Tuhan lain kan saya bilang tadi kan Tuhan mati tadi Mbak Paben kan bilang Tuhan mati nah itu Tuhan satu garis miring Allah mati nah dia naik sendiri dia bangkit sendiri Allah itu ya itu Tuhan dia begitu terpisah kehakikat awalnya Allah ada begitu tiga hari kalian sudah melaksikan saya mati tiga hari saya bangkit dia bangkitkan tuh tubuhnya dia bangkitkan tubuhnya dan dia masuk disitu sebagai roh lagi roh di dalam tubuh itu lagi berdiam lagi dia dia masih mengeberi pengabaran keringjil terakhir yang ikut sampai pentakosat bukan waduhnya dibangkitkan apa bangkit sendiri ya dia bangkit sendiri itu ya dibangkitkan kalau di bahasa di Alkitab dibangkitkan dibangkitkan itu karena ada jasa Pak Ben dibangkitkan karena gimana sih rohnya itu harus masuk Pak yang namanya dibangkitkan dengan bangkit sendiri itu sama apa beda ya logikanya dipakai ya beda Pak yang namanya dibangkitkan dengan bangkit sendiri itu sama apa beda gini logikanya deh ah atau warasnya logikanya beda ya tapi kan itu diri dia sendiri yang dia bangkitkan Pak diri dia sendiri yang namanya dibangkitkan dengan bangkit yang membangkitkan jelas dua-dua sosok yang berbeda ya beda-beda pengertian bukan dua sosok waktu pembakti Sandiana ada tiga sosok tunggu-tunggu ya nggak jadi bukan sosok diaasua saya 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 Terima kasih telah menonton! 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 gitu nah dia bangkit ketika rohnya balik ke tubuhnya dia bangkit lah itu loh logika yang membangkitkan dengan yang dibangkitkan itu sama apa beda kamu otak tolong kamu yang sebut itu saya mau jawab waduh 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 katanya logis akademik ayo yang membangkitkan dengan dibangkitkan selama apa beda nggak usah lah Pak udah lah nggak usah kita saya nggak mau debat itu lagi lah nggak usah karena kamu nggak sekolah jadi susah dibatinya kamu nggak ada kata membangkitkan disitu apa kan dibangkitkan iya kan nggak usah kamu tanya membangkitkan disitu dibangkitkan loh iya kan oke clear ya kalau ada yang dibangkitkan berarti Bapak yang membangkitkan dibangkitkan oleh Bapak berarti Bapak yang membangkitkan itu dua aku sama-sama bapak membangkitkan ada nggak ada nggak kita pakai teks kita itu bilang dibangkitkan dia bangkit dibangkitkan oleh Bapak berarti yang membangkitkan Yesus siapa? Yesus dibangkitkan oleh Bapak yang membangkitkan Yesus siapa Yesus dibangkitkan Bapak yang membangkitkan Yesus siapa Yesus balik dibangkitkan rohnya tuh dibangkitkan oleh rohnya umumnya dibangkitkan rohnya dibaca lagi Yesus dibangkitkan oleh Bapak dia sudah jadi Tuhan dia sudah 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 selesai tugas dia bangkit lagi dan kalau mati nah itu dia bangkitkan jasadnya dibangkitkan oleh dia iya Yesus dibangkitkan Bapak kamu dibangkitkan oleh dia tubuhnya dia dibangkitkan oleh dia masuk ke tubuh itu dan dia bangkit Yesus dibangkitkan oleh Bapak kalau dua pasal satu ayat satu bentar sebentar Pajuan dibangkitkan itu Yesus tapi dibangkitkan tubuhnya ke dalam tubuh itu luarlah dia dari gua itu itulah dibangkitkan tubuhnya yang dibangkitkan tubuhnya logikanya dia masuk ke tubuhnya kalau nggak dia masuk ke tubuhnya gimana mau bangkit Bapak masih terus detail lagi dijelaskan Bapak ya Yesus dibangkitkan Bapak kalau Bapak bener ya yang membangkitkan itu siapa ah saya tanya deh tersebut dikatakan Yesus dibangkitkan oleh Bapak berarti yang membangkitkan Yesus siapa ada nggak oleh Bapak disitu tersebut oleh Bapak gitu ada enggak ada enggak ada enggak coba tiba-tiba tewa pokoknya tekan-tiba dewa ini di dengerin ayatnya Pak ya dari Paulus seorang rosul bukan karena manusia juga bukan karena seorang manusia melainkan oleh oleh Yesus Kristus dan Allah Allah Bapak yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati itu ayatnya pacar yang telah membangkitkan Yesus dibangkitkan oleh Bapak begitu ya Pak ya Bapak yang telah membangkitkan oleh Hai cor dapat mau diprotes Bagaimana lagi Pak mau diprotes Bagaimana lagi Pak Bapak itu sedang diskusi dengan umat muslim bukan lagi debat sama Paulus Bapak itu kan pernyataan Paulus mengatakan seperti itu masa mau dilawan sama Bapak Sudama Tuhan dilawan Paulus melawan kita dilawan semua dilawan selamat malam selamat malam ini yang dipangginkan Yesus Tidak Tadi saya mau itu waktu masih bahas tadi mati itu belum bahas bangkitnya saya pengen ngomong tadi sama Pak John ini tapi sudah berpindah kemati apa kebangkit kebangkitan tadi belum kelar itu masalah kematian itu Pak John mau dilanjut banget atas masalah mati silahkan kita kita bisa berbeda pandangan bisa enggak masalah bukan sama saja berbeda pandangan Pak kita pakai apa ini kita mau pakai logika kita ini memakai logika kita logika kita kan sudah distel oleh Tuhan bahwa yang benar adalah seperti ini tadi Bapak mengatakan bahwa hanya tubuhnya Yesus yang mati nah pertanyaan selanjutnya apakah tubuhnya itu termasuk Tuhan atau tidak termasuk Tuhan tidak apa termasuk Allah atau itu tidak termasuk Allah ya itu yang saya mau lanjutkan jadi Pak Tunggu saya tanya dulu Bapak Pilatus ini Kristen atau Islam Islam itulah nama Pilatus nama Bapak susah ini ya kan saya udah tanya dulu karena kalau Iman Kristen pasti clear saya udah bilang tadi kalau Bapak Islam ya saya sama jelasin sana itu ada penyerahan nyawa dia di Alkitab itu ada penyerahan nyawa dia di Alkitab itu dia tertulis itu nah dia serahkan nyawa dia sebagai manusia dan rohnya juga terangkat Pak jadi itu kan berpisah antara tubuh dan roh dan jiwa artinya Yesus mati saat itu itu lho Pak tidak kalau mati siapa tubuhnya yang mati apakah tubuhnya ini termasuk Allah atau tidak termasuk Allah Allah atau tidak tubuh ya tubuh ya tubuh ya tubuh cuma tubuh kemuliaan dia tubuhnya tidak ketik tubuhnya tidak termasuk Allah ya Pak ya kok tidak termasuk dia akan saya berpikir jawab apa yang terdapat rumit banget eh kok enggak rumit kamu mencang kenapa si rumit orang cuma bertanya tubuhnya Yesus itu termasuk Allah itu tidak kok rumit Pak ya tubuhnya manusia saya hanya mematikan kalau tubuh Yesus itu bukan termasuk Allah bukan termasuk yang Trinitas itu kan itu yang saya mau tahu Pak coba itu bukan maksudnya kenapa kalau tubuh ya tubuh terhadap ini cuma minta-minta pilatus bersih cipet hidangan Tuhanis itu hoax dong hoax karena begitu besar kasih kerunia ini sehingga ia mengurnaikan anaknya karena tidak anaknya yang dia terunakan itu tidak mati kalau begitu kan anda yang hoax otak anda dia telah menguat nama pilatus biarkan dia mengirim anaknya untuk mati Pak ini kan dia mengatakan saya mengirim anak saya ini untuk mati menembus dosan Pak John ini ah terus kata Pak John tidak ada mati rohnya tidak mati hanya tubuhnya yang mati tadi kata Pak roh tubuhnya bukan Allah berarti hoax kalau gitu apa yang mati yang diuntus apa ya Bapak Bapak Pilatus kalau mati itu bagaimana sih saya tanya lagi nih Pak maka itu berpisahnya roh dengan jiwa nah itu kan mati 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 ke tubuhnya mati ke tubuhnya roh bapak ke mana ya coba nggak tahu kemana Bapak gitu ya kan baru salah ya abu saya mengatakan bahwa Tuhan mati berarti tubuhnya bukan Tuhan dong ya bukan Tuhan sendiri nih Pak Jon ini karena ayat Allah menguruniakan anaknya anaknya lah kan ini otomatis Allah juga oke dia menguruniakan anaknya untuk disalib dibuduh dan dilepari sampai mati nah saya bertanya lagi apakah Tuhan mati tidak bukan Tuhan mati tubuhnya yang mati saya bertanya tidak lagi apakah tubuhnya termasuk Allah katanya tidak itu bukan Allah itu hanya itu berketika begitu hoax dong oke tidak ada yang mati udah saya jelasin oke saya jelasin Pilatus oke saya jelasin diam kamu ya diam saya jelaskan itu kan dia terkirim putra tunggalnya sebab dia merendahkan dirinya untuk menembus dosa manusia itu sebagai manusia ya kan sebagai manusia berarti apa dia menjadi manusia Allah tapi dia seutuhnya Allah karena saya bilang tadi cerita dengan Pak Hendy tadi dia itu Allah yang mengutus itu dirinya tutus ke bawah turun merendahkan diri menjadi manusia karena kalau dia turun sebagai Allah tidak mungkin gitu loh Pak itu logika ya maksudnya logika luar ya ya saya pakai ini saya gunakan logika yang bapak ya kamu mau dijelasin tapi kamu potong ya saya cuma saya mau memastikan atau sudah benar pemahaman saya atau belum ini saya mau memastikan apa yang bapak paparkan supaya nanti saya tidak salah faham ah kamu nih saya nggak bisa dong saya mau memastikan pemahaman saya kamu cuman begitu doang nggak bisa dijelasin kamu mau saya mau memastikan kalau saya jelaskan dia potong karena ini sudah dijelaskan di Pak Handy di Pak Ben juga ada saya jelaskan dia masuk lagi ya kan berulang-ulang nih gaya kamu kayak begini kan gitu ya kan ini saya jelaskan Allah itu sendiri yang turun menjadi manusia jadi dia anak cuman dalam tubuh manusia saya jelaskan lagi Pilatus kalau dia turun sebagai Allah tidak mungkin itu udah pasti pasti itu udah mungkin nggak ada lagi tanpa titik-titik itu nggak bisa dia turun sebegitu aja dia pasti harus merendahkan diri sebagai manusia baru dia bisa diterima oleh dunia masuklah dia sebagai manusia jadi punya itu gitu loh cuman dia 100 itu Allah atau bukan Tuhan atau bukan Tuhan atau bukan ya udah udah ini kan masuknya itu Allah atau bukan ya tadi kan saya aja aja yang diminta hahaha 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 tubuhnya bukan bukan tubuhnya manusia tapi tidak berarti bukan Allah ya tubuhnya ya posisi yang mati Tuhan berarti salah ya salah ya Tuhan yang mati Tuhan berarti salah ya ya Tuhan yang mati Tuhan salah berarti konteks itu tidak mati tubuhnya bukan Allah yang mati cuman tubuhnya gimana yang saya bilang tadi saya contohkan kalau Pilatus mati apakah tubuhnya apa rohnya rohnya nggak mati eh Tuhan kalau Pak John mati tidak mengatakan eh tubuh Pak John mati rohnya hidup tidak ada yang mengatakan itu kalau Pak John mati orang-orang ya Pak John mati sama dengan kalau Yesus mati Yesus mati pertanyaan itu tadi mengatakan bahwa saya tubuhnya bukan Tuhan bukan Allah sedangkan nah sedangkan 1 Korintus 1126 yang mengatakan bahwa yang mati itu adalah Tuhan tapi anda ngotot yang mati dia tidak mau Tuhannya mati karena Tuhan itu kekal kalau dia menyemakan kita mati dia berbentangan musik sahabat layak apakah saya mati roh saya hidup apakah begini katakan tegal begini Pak saya kasih tahu Pilatus mati itu pasti dibilang kok Pilatus mati tapi mati tubuhnya rohnya kemana jiwanya nah iya itu cara berpikirnya Pak John Pak John kekal kalau begitu betul roh kita itu kekal karena kamu nggak tahu kamu nanti tujuannya kemana nanti kamu ke neraka apa ke Taman Firman maka ayah ini nanti bang Pilatus rohnya jelas permasalahnya gini bang Pilatus di 1 Korintus 1126 dikatakan bahwa yang mati adalah Tuhan yang mati adalah Allah sedangkan bertujung mengatakan yang mati adalah Tuhan yang mati hanya tubuhnya dan dia bilang tubuhnya bukan Allah bukan Tuhan tapi kan teman dia bertepanan itu selalu sari-sari kebelajaran Terima kasih. 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 Sebenarnya. Ini sampai nanya. Saya ada lagi. Amin. Terima kasih. Yang Tuhan apa ya dari Yesus? rumah dewa. Maha dewa saya. Renempelnya. Enggak betapa ya diatas loh. Yang Tuhan dari Yesus. Ya。 Jawsad Atau rohnya. Yang kiri. Ya. yang Tuhan yang Tuhan apanya dari Yesus jasadnya apa rohnya rohnya yang mati di Korintus 1126 rohnya berarti ya yang mati ya jadikan saya bilang tadi dia kan seutuhnya manusia seutuhnya Allah yang Tuhan adalah rohnya di Korintus 1126 dikatakan yang mati adalah Tuhan berarti rohnya tuh rohnya yang mati ya begini Pak Pak Ben atau Pak Ben aja Pak Ben itu kalau saya bilang siapa ya Pak Ben tubuhnya ya Pak Ben rohnya Pak Ben gitu loh cuma kalau mati kita bisa Pak Pilatus nggak mungkin saya bilang pasti Pak Ben yang mati tuh rohnya kemana ya nggak tahu juga anak gitu kalau begitu ter voter mu keren pada rohnya adalah yang Tuhan abend ya kan gitu ya Dadianiu yang mati Tuhan Anda bilang yang roh itu adalah tuh yang Tuhan itu saya tadi berulang kali tidak salah yang tulis di Alkitab tuh tidak salah Tuhan yang mati tapi mati disitu kan tubuhnya yang mati bukan ah ah berarti waktunya bukan Tuhan yang bilang Tuhan siapa tubuhnya manusia yang bilang Tuhan siapa Pak Pilatus dia nggak bisa diapapain nggak bisa ditusuk nggak bisa Tuhan yang mati berarti Tuhan atau bukan kenapa kenapa yang tertulis yang tertulis yang mati Tuhan yang Tuhan ya kebagian rohnya batu mati iya baru-baru yang mati Tuhan itu bukan orang kuliahan bukan penerbangan tahu tapi cara pencetulis bukan penerbangan yang tertulis ada yang mati Tuhan Tuhan yang Tuhan yang Tuhan rohnya gimana sih lu cekan bilang juga Tuhan Tuhan masa bapak semua belok-belok i takibunya Tuhan tukungnya bukan Tuhan ia bisa ini memperbaiki logika nih di dalam kitab itu dikatakan yang mati ya kemudian Yesus bisa lead ternyata tubuhnya yang mati bukan alahnya bukan rohnya rohnya kan yang alat tubuhnya yang mati lain tadi di Belanda mengatakan Tuhan yang mati sih padahal kata Panjong tidak ada Tuhan yang mati disitu makanya saya mengatakan box itu tadi bibelnya karena tidak ada Tuhan yang mati ayatnya itu ada yang fisik ini bukan Tuhan saya meluruskan ya itu kan rohnya rohnya itu tidak mati yang mati itu jasadnya gitu loh jasadnya kan sudah terpisah jasadnya bukan Tuhan berarti rohnya yang mati begini-begini Pak Ben ini Pak Ben kan kalau kita bilang Pak Ben mati itu kan Pak Ben sudah terpisah tidak sama jasadnya roh Bapak Ben yang masih kita bilang nggak mungkin roh Bapak Ben kita bicara yang mati bukan manusia yang mati yang disamakan biar logis Pak Ben masuk ini sebab saya jelasin dulu biar biar logis Pak Ben masuk setelah itu ya terserah anda lah ya saya kayaknya udah berulang-ulang ingin jelasin itu kan Pak Ben pasti dibilang Pak Ben mati kan nggak mungkin dibilang roh Pak Ben yang mati pasti dibilang Pak Ben mati kan gitu nah itu itu artinya Pak Ben mati Pak Ben jasadnya tertinggal rohnya berangkat gitu loh itu kan itu maksudnya makanya dibilang cuma dibilang Tuhan mati ya Tuhan memang mati Pak Ben memang mati cuman jasad Pak Ben tertinggal di bawah roh Pak Ben ternaik ke atas itu Pak Ben juga roh Pak Ben juga sama-sama Iya roh Pak Ben juga ke atas cuman kan di atas nggak akan kenal nama itu Pak Ben itu Pak Ben juga roh Pak Ben itu Pak Ben juga sedangkan Anda memisahkan antara fisik Yesus dan roh Yesus fisik Yesus Anda memisahkan bukan Tuhan sedangkan rohnya adalah Tuhan itu itu yang tidak samanya Pak John dengan papilatus kalau matikan rohnya terpisah sama jasadnya masalahnya tubuh Pilatus dengan roh Pilatus itu sama-sama pilatus nah ini kan beda tubuhnya bukan Tuhan rohnya bukan adalah Tuhan dari mana aku bikin analogi seperti itu kau samakan ayo dipakailah logikanya dikit aja jangan banyak banyak-banyak sebentar 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 tubuhnya kan tubuh Yesus rohnya dia tidak dikit aja banyak-banyak sebentar 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 tubuhnya kan tubuh Yesus rohnya yoroh Yesus apa bedanya apa bedanya disitu apa bedanya disitu terus kenapa aku katakan ketika Yesus mati cuma fisiknya kalau pajon mati tidak berada kenapa aku bedakan lagi pajon mati tubuhnya tubuh saya itu yang terangkat rohnya aku bedakan kenapa yang mati dengan Yesus yang mati kenapa aku bedakan lagi sama-sama mati sama-sama mati gimana kalau Yesusnya yang mati aku membedakan lagi tadi kita mengatakan sama pajon dengan yang sama itu yang anda pahami mas ya Allah bapak yang mati kan tubuh roh pilatusnya naik tidak ada orang yang mati oh tubuhnya pajon lagi mati disana tidak ada orang yang mengatakan seperti itu di dunia ini dan di akhirat orang itu kalau pajon mati dia hanya mengatakan oh pajon mati kalau orang yang mengatakan Yesus mati tidak ada yang mengatakan eh jasad Yesus mati tidak ada yang bilang seperti itu dimana dimana korong itu itu kan jelasin kenapa itu prosesnya kan bapak mau lihat sejarahnya kenapa Yesus bangkit itu kan nah itu tubuhnya kan yang tubuhnya yang mati kan dia dikubur masalah mati masalah mati masalah mati rohnya mati gak saya tanya Pak John ada gak orang kalau kalau pajon mati bahwa tubuh pajon mati ada gak orang yang bilang begitu pasti orang bilang pasti mati 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 rohnya sama papilatus ikut semua ke atas gak ada kan papilatus mati begitu kan rohnya sama tubuh papilatus terpisah akhirnya gak tau kemana tubuhnya tetap kita lihat ini papilatus mati gitu ya sama aduh coba aduh saya mau keluar beli rokok kalau mau diturunkan saya saya silakan tapi kalau masih mau ini saya mau beli rokok oh jangan begitu pak gimana bapak ini kok gak ada otaknya sih kita itu manusia akan diberikan otak pak untuk berpikir pak saya sudah jelaskan tapi kan dia terima itu bagaimana penjelasan saya pada saat pada saat ini benarnya tau koknya keluar bisa semua yang dia termasuk di bawah berapa orang ini ada ratusan orang ini semua tau semua tau siapa yang enggak menggunakan otak itu tau kok tanpa harus kita sih proklin melubah orang orang yang enggak karena udah dikembang siapa yang enggak menggunakan otak yang berulang-ulang sudah dijelaskan soalnya gitu loh ya kan waktu waktu Yesus meninggal itu rohnya naik kemana pak naik kemana Yesus meninggal tubuhnya mati dikubur rohnya ke atas ke atas ke atas terus bangkit lagi yang dibilang dibangkitkan rohnya datang membangkitkan tubuhnya dibangkitkan tubuhnya ada bapak yang salah itu di dalam ayatnya enggak berbunyi seperti itu iya bapak asumsi itu lemanya terus tadi saya sudah bilang pak bapak itu sedang diskusi dengan kami bukan diskusi sama paulus ayat sudah kalau Yesus itu dibangkitkan sama bapak ya terus sama Allah bapak jadi bapak yang berasumsi seperti itu tadi kan kita sudah saya sudah bilang dia kan 100% Tuhan 100% Allah eh pak manusia itu juga pak tidak ada pak tidak ada tidak ada tidak ada jangan ngawur enggak ada pak enggak ada kalau bapak berani mengatakan seperti itu Yesus Dwi Natur Bisa enggak saya mengatakan kalau roh kudus juga Dwi Natur bisa bisa roh kudus apa nih kalau roh kudus ya bisa kenapa enggak kan di satu roh kudus roh kudus berapa natur pak ya satu natur aja roh kudus roh kudus dua natur pak 100% Tuhan 100% burung merpati oh itu persen mengatakan kayak gitu itu persen ayatnya ayatnya ada pak bahkan mengatakan manusia 100% Tuhan ayatnya tidak ada itu pak ayatnya tidak ada nah ketika saya mengatakan kalau misalkan roh kudus itu 100% 100% burung merpati ayatnya tidak ada bacakan ayatnya pada saat Yesus dibaptis seperti burung merpati seperti burung merpati boleh saya mengatakan merpati dia dia itu menyatakan kemuliaannya boh kenapa tidak berarti kan berarti artinya roh kudus juga ternyata dua natur betul tidak 100% 100% bisa berarti kalau bapak berapa natur pak alah bapak gak terbatas pak tak terhingga ui tak terhingga contoh yang tak terhingga satu bapak cerita alah bapak gak bisa ngotakan alah itu logika bapak harus bapak mengatakan tadi kalau kalau misalkan alah bapak itu tak terhingga satu apa saya pengen nanya salah satunya alah diri Yesus baik satu alah dalam diri Yesus yang kedua yang kedua di alah bapak bertata satu dua atau data sih bapak ngerti ngerti natur gak natur ya keberadaan dia pak keberadaan dia dua tapi satu ya di atas bapak alah itu tidak bisa dibilang pribadi pak karena keberadaan dia omnipresent omnipresent itu apa omnipresent itu menurut bapak saya sudah jelasin dari tadi saya tidak tahu itu apa bapak makanya saya minta pengajaran dari bapak apa yang dimaksud apa apa itu paben kalau omnipresent itu paben yang selalu saya itu omnipora saya tahu pak omnipresent mahadir omnipresent betul pak ya mahadir saya itu kan udah tahu anda baik omnipresent mahadir Allah ada dimana-mana mahadir di neraka mahadir pak saya ada seks saya buat mahabir sebentar 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 bapak ada mengatakan omnipresent mahadir anda saya gak masuk dimana anda saya gak tahu islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 ada kebutuhan dia kalau dia mau ada ya enggak dia dengar itu enggak kalau kalau ada apa nggak di neraka ya sesuai kebutuhan dia kalau dia mau ada ya silahkan ada ala-ada gunung terserah dia waktu jaman Musa Allah ini kan berdasarkan premis kamu premis kamu mengatakan Tuhan itu omnipresent mahadir di mana-mana ada di neraka bisa saja ada di neraka bisa saja jangan bisa saja ada tapi kalau ada di mana-mana berarti ada di mana-mana karena bisa ada sesuai kebutuhan dia jangan bilang seperti itu Pak jawabannya enggak sih itu Pak enggak bisa pasti ada atau tidak nggak bisa itu jawaban saya bisa saja ada itu berarti katanya ada di mana-mana jadi bisa aja ya iya logikanya di kemanaan sih kok jadi sempul begini ada di mana-mana itu bukan bisa aja pasti ada kalau ada di mana-mana kok itu ada banyak-banyak gimana pun saya bilang tadi dia bisa hadir di gunung waktu jaman Musa tuh dia hadir di gunung Pak kita cuma bisa lihat punggungnya dia ada dikasih aturan itu di keluaran nah itu ada tuh dia dikasih ah kita bisa lihat di gunung nggak cuma ada belakang punggungnya aja Allah dia menampakkan diri itu di gunung itu Pak jadi terserah dia mau di gunung di neraka buku surga di bumi orang-orang tahu Anda memframing saya tidak pernah bilang tidak ada di neraka bangsa bila itu tunggu kebukung dia satu apa di input dia semoga ngomong ngomong-ngomong kenapa nih juga sebenarnya Bang John gini ya sang pencipta itu tidak mungkin dia berada dalam ciptaannya karena tidak mungkin muat gitu ya jadi sang pencipta itu bukan omnipresion karena nggak mungkin dia berada itu dalam ciptaannya Bang John kata siapa dan itu perpikiran Anda Anda membatasi kalau dia tidak bisa dimana saja Anda membatasi ya Bang enggak mungkin dia muasa memang mengaminkan statement Anda 477-80 itu saya tidak mempunyai statement Anda Allah bisa dimana saja itu statement saja saya bisa di neraka bisa di surga bisa di bumi bisa pastikan dulu Pak pastikan supaya nanti Bapak ke jebak mau pertanyaan dulu pastikan dulu Pak apakah Allah ada di neraka itu tadi bisa di sana Pak saya nggak mau jawaban apa-apa Anda bilang ada di mana-mana di mana-mana di mana-mana di mana-mana di mana-mana ya ya udah balik diterusin aja nggak jelas ini abu-abu ini nggak jelas kamu nggak jelas tanyanya masalah Bapak Bapak mengatakan jangan membatasi Tuhan Tuhan kalau Bapak menikah nggak Bapak menikahkan kalau Tuhan ada di neraka Bang John Mastinya Tuhan itu terbakar api neraka Bang tapi kalau dia kebutuhan dia dia tidak akan bisa membakar Tuhan pasti dia akan mengenakan bukan tempat menikmati ke enak-enakan Pak di sana tempat orang disiksa nah itu di terbakar pasti ada di neraka menurut kamu ada di neraka jawab yang tegas ada di neraka ya bisa ada dia di neraka bukan bisa aja bisa-bisa ada pertanyaannya ada atau tidak soalnya kamu tadi bilang dia Omnipresent dan ada di mana mana-mana berarti dia ada di neraka Bang Ben Bapak 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 biar penuh lah apa-apa kandis dunia itu kan dia dia pertanyaannya konyol karena dia bilang di neraka ada Allah tidak ada Allah tidak ada Allah tidak ada Allah tidak kita nggak bisa malah jangan ke sana ya nggak bisa lah kita pastikan itu yang pasti sudah ada di bumi ada lewat Yesus di gunung ada di mana-mana betul tapi pertanyaan konyol akan di neraka itu suatu hal yang kontradiktif udah diopikir nggak mau tak anda itu betul loh tapi justru anda kontradiktif aku bilang di mana-mana ada sekarang anak bapak aku sendiri enggak saya tetap sih Tuhan yang membakasi kan saya bilang dia di mana-mana anda membakasi ada nggak di neraka berarti ada di neraka sama anda saya bilang ada di neraka kalau ada di mana-mana berarti ada nggak di neraka kalau ada di mana-mana berarti Tuhan ada nggak di neraka ya itu kan pertanyaan konyol anda saya bilang bisa ada di sana pertanyaannya mungkin dari premis yang bawa anda bawa anda kan bilang Tuhan itu ada di mana-mana ada nggak di neraka ini kan premis yang anda bawa Tuhan omnipresent ada di mana-mana dan saya tanya Tuhan itu nggak di neraka kan saya jawab ya saya jawab ya itu kan pertanyaan konyol anda saya bilang bisa itu bukan jawaban bukan tergantung Allah premis anda bilang dengerin anda yang anda yang menunjukkan premis ini Tuhan itu omnipresent ada di mana-mana berarti ada di neraka dong Tuhan bisa saya tanya ada di neraka ada atau tidak di neraka saya tanya bisa atau nggak bisa pertanyaannya ada atau tidak di neraka anda cuma kegiatan congor doang saya tanya bisa atau nggak bisa berhenti kamu diam ya pakai logika dipakai logikanya dia bisa mencana pertanyaan ada atau tidak di neraka logika anda tuh terbatas makanya saya bilang sama logika saya ya saya bilang kalau kebutuhan dia ada di sana ya dia boleh di sana nggak ada nggak tahu saya bisa aja kita nggak bisa batasin ada di mana kan saya bilang tadi di mana-mana anda bilang di neraka ada boleh kalau dia memang merasa ada di senaranya ada gitu loh saya pahami pertanyaannya pakai akal waras anda saya nggak tanya bisa atau tidak bisa yang saya tanya ada atau tidak Tuhan di neraka ya itu kan saya bilang tadi kalau dia mau ada di sana bisa ada di sana gitu kan anda pertanyaannya apa jawabannya beda pertanyaan konyol anda pertanyaan konyol anda ada nggak Tuhan di neraka kan gitu pertanyaan konyol anda kan bagaimana mungkin dibilang pertanyaan konyol kan ini berdasarkan premis yang kamu bawa ini premis yang kamu bawa ini premis yang kamu bawa Tuhan itu omnipresent ada di mana-mana berarti ada tidak di neraka ingat ini premis yang anda bawa loh pertanyaan ini tapi nggak bisa ada terus kenapa ada di neraka Tuhan itu kan tergantung kebutuhan ya saya tanya ada atau tidak jawab yang jelas ada saya nggak tanya bisa ada atau bisa tidak ada atau tidak bisa ada saya nggak bilang tidak saya nggak tanya bisa ada atau bisa tidak di Tuhan dia pertanyaannya ada di neraka atau tidak saya tidak mau tahu pertanyaan konyol anda saya bilang bisa ada itu aja itu aja clear ya loh ini dari premis anda loh kok bisa premis anda loh ini itu jawab Tuhan itu omnipresent ada di mana-mana anda kejar anda kejar omnipresent saya berarti ada atau tidak ada di neraka ada udah clear dong kenapa anda kejar lagi saya nggak nyalain pernyataan saya di omnipresent saya nggak nyalain ini iya 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 kalau anda nggak bisa menerima jawaban bisa ada berarti otak anda nggak nalar belajar lagi pertanyaannya bukan bisa ada bisa tidak pertanyaannya ada atau tidak malah ini ini jawabannya jawabannya saya bisa ada kalau tanyanya ada atau tidak bisa ada anda tahu tidak saya nggak tanya saya tanya ada atau tidak itu multiple choice otak anda nggak nyampe nggak sekolah saya tanya ada atau tidak kalau nggak bisa jawab bisa jawab bisa ada saya jawab tadi aku nggak bisa jawab saya nggak tanya bisa ada saya tanya ada atau tidak itu aja bisa oh aduh kayak gini anaknya akademis aduh mis nggak bisa Tuhan mas tujuan esay bukan multiple choice saya nggak mau ikut multiple choice pertanyaannya ada atau tidak bisa ada bisa tanya 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 bos ajone kenapa tanya pak joni harus darah banget C kenapa harus mengorbankan anaknya maksudnya kenapa Tuhan pak joni harus darah harus ada darah mengorbankan anaknya kenapa nggak langsung diampuni saja dia kan maha pengampun yang oh nggak diampuni saja langsung nggak usah ada kayak penumpahan darah begitu ya kan itu ceritanya ada pak gimana pak joni cerita lagi lah pak saya kira 400 di bawah udah cerita udah tahu mereka gimana ceritanya tidak maksud saya kenapa nggak langsung diampuni saja kenapa harus darah kelihatannya Tuhan kenapa harus ada darah nggak seperti Tuhan kami langsung mengampuni kalau kita memohon ampun kita langsung diampuni tidak mengorbankan orang yang tidak bersalah Mobile Legends tidak masalah itu kan Tuhanmu silahkan langsung diampuni diampuni mobilnya kan gitu oke saya nggak cerita lagi lah ada cerita kalau dari awal udah kalau gitu mungkin kalau ya cukup terakhir tadi masalah itu aja dok sebelum kita akhiri masalah tubuh kemuliaan dulu lagi nih yang terakhir itu kan begini pak joni bang joni bahwa kita pakaian semuanya bahwa Yesus itu kan tidak anda bakti dibangkitkan isoknya lah keburan kosong waktu dia bangkitkan gini bang dia itu dikira hantu Yesus menjawab aku ini bukan hantu hantu tidak punya daging dan tulang terus dia membuktikan lagi ada nggak makanan yang aku bisa makan disitu membuktikan dilihat bahwa dia itu manusia ada ayatnya nggak apa disitu ada bang dikasih lah dia ikan goreng gitu ya bang ya ada 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 narasi ada ada bang ya silahkan santai santai yang ada lukas 2 mat bang 36 sampai 53 jadi waduh panjang ya enggak apa-apa sementara mereka masih bercerita tiba-tiba Yesus berdiri Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Sejahtera kalian mereka terkejut dan ketakutan karena menyangka mereka melihat hantu tetapi Yesus berkata mengapa kalian takut mengapa timbul keraguan keraguan dalam hatimu lihat tanganku dan lihat kakiku ketahuilah bahwa aku sendirilah ini rabalah dan perhatikanlah karena hantu tidak mempunyai daging atau tulang bener kan tadi saya omongin pak seperti yang kalian lihat padaku Yesus berkata begitu sambil memperlihatkan kepada mereka tangan dan kakinya dan sementara mereka masih belum dapat percaya terlalu gembira dan heran Yesus berkata pada mereka apakah kalian punya makanan di sini mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng Yesus mengambil ikan itu lalu lalu makan di depan mereka itu pak saya ngarang tadi kalau saya tuh hafal pak gitu betul oke terima kasih sesudah itu sesudah itu menurut prediksi teman-teman kita kristen Yesus berada di muka bumi ini 40 hari dan kemudian dan kemudian Markus 16-19 terangkatlah ia ke surga duduk di sebelah kanan bapak dalam proses terangkatnya itu pak banyak yang menyaksikan bahwa Yesus terangkat bersama fisiknya yang laki-laki ini yang pernah dipakai beraktivitas di bumi artinya sekarang Yesus di surga itu punya fisik dengan jenis kelamin laki-laki yang pernah dipakai aktivitas di bumi nah kenapa bang John tadi mengatakan bahwa Yesus itu di surga tubuh kemuliaan itu yang terakhir oke nah ini saya jelaskan ya pak berarti itu memang dia menunjukkan bahwa dia bangkit pak saat dia makan itu benar tubuh dia ada tapi itu udah tubuh kemuliaan pak itu kan simbolik Yesus bahwa dia mau menyatakan bahwa ini benar saya itu aja itu dia menunjukkan bahwa itu makanya dia makan dia kasih tau bahwa ini bukan hantu ini saya gitu loh akhirnya mereka percaya ah tubuh kemuliaan itu terangkat bahwa bahwa nih akhir bahwa ah bahwa ah hah Terima kasih telah menonton! 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 yang tertulis ada enggak tubuh kemuliaan itu bapak baca itu Yesus terangkat Anda kan yang membuat kelaim jadi Anda yang harus membuktikan logikanya dia terangkat pakai tubuh dia pakai tubuh dia kalau tubuh asli di surga itu Yesus itu Tuhan Anda itu masih tubuh asli masih laki-laki dia kenapa sebagaimana di Lukas 22 nomor 30 tertulis disanya kamu nanti akan makan dan minum semeja dengan aku artinya disana Yesus masih punya fisik Bang ada makan itu satu kedua di pahanya dan di jubahnya tertulis raja segala raja ketiga masih ada nanti perkawinan anak domba jadi masih ada aktivitas fisik Yesus di surga Bang pakai data loh kita bayangin sebenarnya itu hiasan semua kalau saya lihat itu dia itu bukan maksudnya ada hidangan makan kalau bukan hiasan istri bukan ada makan lagi di surga itu itu hiasan semua kalimat itu semua yang jubah juga kekuasaannya itu menunjukkan istri-istri ayat konteks itu ada perikupnya yang tadi apa itu semua ada konteksnya itu semua hiasan hiasan gitu lho Pak nah itu menunjukkan Allah sudah diturut surga gitu lho Pak kalau Yesus dan Bapak di surga itu sosok yang sama sosok yang berbeda satu satu roh kudus ya sudah itu sudah kembali ke apa kesejatiannya Allah sudah kembali ke jenis kelaminnya mak jenis kelaminnya udah hilang orang juga dia laki-laki Kak menurut saya disurga itu sudah tidak ada gender jadi ya ya begitu ada beda kalau menurut saya ya Pak ya ya kalau menurut saya Pak masih ada jenis kenapa ya sempurna juga tidak ada gender menurut Jon ya saya bilang tadi tapi bisa kelihatan penjelasan-penjelasannya tapi kalau itu di pahiu harusnya enggak anak-anak di surga tempat iya terdeksi dengan enggak sementara Pak mobil legend siapakah di antara kedua orang itu yang akan melakukan yang melakukan kehendak ayahnya jawab Yesus kepada mereka yang terakhir kata Yesus kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga jadi masih ada perempuan Pak kata Yesus bukan Pak itu kan di dunia itu kan di dunia itu kan dia waktu mati sudah masih di dunia ya tapi Yesus berkata Yesus berkata begini pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga artinya ada perempuan Sundal masuk ke surga ya perempuan ini adalah gender gitu gini Pak kalau saya melihat itu kan bayanan Yesus di dunia memang itu perempuan di situ mengatakan perempuan di situ tapi ketika di surga itu kalau saya lihat di pernyataan-pernyataan di wahyu kalau jubah itu Pak kalau jubah ikut itu kan cuman lagi ya pakai jubah nggak ada perempuan itu kan saya bisa bilang kiasan itu lambang kekuasaan perempuan Sundal kiasan juga Pak bukan itu kan pelayanan dia di bumi Pak dengerin ayatnya Pak mendahului masuk ke dalam surga Bang Handi bicara surga bukan bicara di bumi Pak boleh seakan jangan dikaitkan dengan Sundal ya boleh ya artinya itu selesai gua saya nggak bisa memperkenalkan dimana saya nggak bisa mengedit pak saya baca apa adanya gitu ini bukan masuk menisah ya bayangnya saya pulang ya siapakah diantara baca ya siapakah diantara kedua orang itu yang melakukan karena kayaknya jauh mereka yang terakhir kata Yesus kepada mereka Yesus yang ngomong nih aku berkata kebanyakanmu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga jadi duluan masuk jadi perempuan Sundal mendahului Pak John masuk ke dalam kerajaan surga artinya ada perempuan yang masuk Wah gitu loh begini keperhatian ayat bukan bapak ngambil di Matius ya ya kalau di Matius berarti itu pernyataan Yesus langsung di bumi saat di bumi itu kalau tidak sama ada uji tanya-jawab dengan orang Farisi ah itulah dia kasih pernyataan dia itu itu loh kalau Bapak bicara di surga tiba di pepe di dalam Matius tapi di Wahyu ya kalau bicara ya gitu kalau Bapak itu 1929 itu kan ada itu Mbak Yesus beri sesudah barai Yesus nama pelayanannya di bumi ini Pak di dunia ini sejajat catatan sejarah itu kenapa Pak John nggak usah itu kan ayat mengatakan di surga tidak berbicara di sini memang bapaknya berumah jujur gak tapi gelap nanti orang-orang Sundal di dalam surga Bapak jangan narasi ya Bapak ini ayat kita Bapak sendiri yang dibaca tapi seluruh itu di bumi-bumi nyata-nyata itu nanti perempuan Sundal mendahului Pajan masuk ke surga kok masih 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 bicara di memang ayatnya di ucapkan di bumi Bapak Bapak mau ngertikan ayat itu harus baca satu perikub itu perikubnya tangan tinggal sama lagi saat tanya jawab dengan orang fisik mulai meredah ya coba baca satu perikub-baca baca paham artinya ya ya paham-paham artinya beritmu hanya jawab dengan orang-orang misi artinya bang jawab tanya jawab ini itu nggak berbicara kosong tapi ada yang ingin dicapai sebentar dulu bang sebentar dulu bang Jon jadi tidak ada perbicaraan tanya-jawab Yesus itu ada inti ada yang ingin dicapai diberitahukan kepada pembicaraan itu apa intinya disana bahwa pemungu cukai dan perempuan Sundal mendahului kalian semua ini masuk kerajaan surga dibicarakan disini artinya apa ya ada jadi sekali jemput dan lupa gender ya di sini artinya nah selalu bang bang Jon disini artinya adalah bahwa ada perempuan ada laki di surga itu yang ingin dicapai bahwa itu saya tidak berani memastikan makanya saya bilang kalau ayat itu adalah apa Yesus dipertanyakan itu dia kayak saya mati gitu loh dia jawab itu nah kalau mau bicara kondisi ku surga kayak apa itu adanya di Wahyu itu kalau di Wahyu berkata itu perkawinan anak-anak apa gitu pak itu kiasan semua bapak di Wahyu memang itu kiasan dan nanti apa sudah makin-makin ada juga tadi yang juga tadi itu yang tulisan itu itu di Wahyu juga itu memang menceritakan bahwa juga sudah itu di Wahyu justru membuktikan bahwa Yesus bukan Bapak bukan Allah gimana coba dari dari mana jalilnya tapi tadi satu bacakan warnanya coba baca ini awangnya 37 silahkan baca Bapak Dan tujuan 17in 7 17 17 17 17-17 wajul 57 lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu di tangan dia duduk di atas tahta anak domba itu datang dan mengambil gulungan kitab itu dari tangan kanan dia yang duduk di atas tahta anak domba ini kan Yesus berarti yang menerima dari dia yang tubuh di di atas tahta berarti beda dong bukan bapak dia yang ada coba mengambil gulungan itu orang itu nanti 10 kursi lagi disitu tidak dia juga disitu tak tanya satu dia juga dia anak mba itu mengambil kitab dari dia yang duduk di atas tahta itu dipakai logikanya orang ayat setelah itu komentar ya kenapa itu panggil pasal berapa baca komplit coba Pak Wayu 57 pasal lumayan 7 baca kalau baca semua ya habis waktu Pak nggak baca itu aja dulu cambayan 7 ayat 70 ya itu tadi saya baca bahwa lalu datanglah anak domba itu dan menerimanya gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu nah itu kan gulungannya ada pasti di atasnya ada penjelasan harusnya baca satu pelikub tapi nggak apa-apa lah itu berarti memang menunjukkan kekuasanya dia nanti tak tanya dia ada di taktanya ya dukungan yang ada dua isi juga kalau kita nggak usah memaksa aja bahwa menurut Bang John kemungkinan besar ya bahwa disurga itu nggak ada gender lagi tapi itu kemungkinan itu nggak apa-apa sih tapi saya nggak tahu bahwa gereja kan mungkin berpikirnya lebih beda saya nggak bisa paksakan cuman tuh pendapat saya kalau saya melihat disurga nggak ada ada lagi jenisnya gender itu berarti Yesus jadi Yesus selama ini jadi sebentar jadi menurut Bang Jon nih kalau bere Aduh mobil agent ngomong terus jadi menurut Bang John karena Yesua Amasya di muka bumi ini laki-laki terangkat ke surga itu ke laki-lakiannya gendernya udah pada nggak ada ya saya gitu ya dalam akal-akal saya di ayat-ayatnya juga saya nggak lihat penggambaran gendernya itu lho Pak itu diwasa bisa ada penggambaran gender ya nggak ada masalah sih cojok terakhir musik ini kalau maksakan pendapat saya kalau saya lihat dari orang yang saya kelihatan itu gender disitu ini kalau ada luka dengerin diomelin Pak Jon ini kalau saya lihat kalau ada luka tampunan marah itu Pak Jon kalau ada luka tampunan kalau ada luka tampunan marah ini Pak masukkan aja saya bisa nanti aja Kristen lainnya biar dia bisa pendapatnya mungkin soal-soal kan saya nggak tahu kami nggak mau begini Pak Jon kenapa kami nggak menaikkan Kristen Bajan-bajan kami kenapa Anda menaikkan Kristen kami nggak mau membatalkan Anda dengan yang lain nggak nggak bagus ada diskusi sama Kristen di sini Terserah dia Iman Kristen kan juga masih bisa Mungkin dia punya pendapat yang berbeda nggak apa-apa itu pendapat saya dibentuknya dibentukkan saya juga mau disalah kajian bilang pendapat saya gitu oh yang ada juga ada pendidikannya ada kebenaran ada kebenaran yang penting waktu 1929 itu katanya di surga nanti dapat 100 kali lipat anak ibu bapak termasuk istri akibatkan ada gender ya Bang Andi ya ada ada gender kapal pun ada gender itu jadi saya bacain ya baca toilet waktu jadi saya bacain ya 1929 Matius dan setiap orang yang karena nama ku meninggalkan rumahnya saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan bapak dan ibunya anak-anak darah atau ladahnya akan menerima kembali 100 sekali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal adalah kira-kira perempuan Pak iya tapi itu bukan dimana ada ibu ada bapak ada istri konteks surga Pak itu Matius nah hidup kekal dimana memang hidup kekal itu di dunia apa di surga Pak hidup kekal itu di dunia apa di surga perikopnya apa Pak baca perikopnya apa ya itu dijanjikan nanti karena ada satu ayat yang tidak bisa berdiri sendiri perikopnya begini Pak Jok saya akan tahu perikopnya itu saya pernah diskusi ini bahwa apa yang anda lakukan di muka bumi apa yang kenyata apa yang realita di muka bumi diganti 100 kali lipat itu perikopnya Pak jadi kalau anda pernah menyumbang 1000 rupiah diganti nanti 100 kali lipat di surga kira-kira pernah beristri satu kali jadi digantikan seperti 100 tulis wah enak banget ya kalau bahasa ibaratnya apa kemarinnya dapat 100 istri di sana apa kita udah ya kunaika 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 kita buka kalau di tiktok itu terbatas dalam screen itu bang Jon bapak saya lihat tempat-tempatnya sim lain-lain zuma juga ada bisa keluarin dirifa juga keluarin ayatnya bisa saya nggak bisa kalau saya open kan gini open game gini nggak bisa saya harus sehari ke komputer saya nggak bisa verifikasi itu dengan benar pak kalau nggak bisa saya tidak bisa verifikasi itu dengan benar itu cukup cukup kira-kira udah mau tiga jam ya Iya bener Pak makanya saya minta saya kira penjelasan saya sudah lumayan konferensif lah harusnya itu ya jadi mohon maaf kalau saya ada salah satu kata saya juga enggak bukan bermaksud cuman kan dia namanya saya juga manusia ya saya juga ada emosional mungkin nah ini saya mohon maaf dengan bapak-bapak dengan semua tapi terima kasih lah Bapak sudah membacakan ayat dan sudah mendengar sebagian dari apa ya terima kasih jelas ini Bang Jaya yang lebih setia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan jelas ya dalam berdiskusi itu biasalah dinamikan dalam berdiskusi makanya saya minta maaf makanya di akhir sesi diberi kesempatan tadi Bang John untuk closing statement masih ada kolosis statement Bang sebelum ke Bang Ben silakan Bang saya closing statement saya saya minta maaf aja yang penting saya sudah kabarkan kebenaran itu kalaupun kurang dan lebih mungkin dengan keterbatasan saya saya juga bukan orang Alkitabia saya orang sekuler keter ya ya itulah yang bisa saya sampaikan saya mohon maaf juga kalau itu sampai tidak puaslah menjadi jawaban bahkan menyinggung atau saya juga tadi ada emosi sedikit ya mungkin mohon maaf itu kemanusiaan saya Bukannya saya semakin promosi Pak promosi Bang John promosi hadirah sekalian promosi hadirah kalau promosi anda lihat foto saya jelas di profil saya dan nomor telepon saya silahkan mau kontak mau kredit-kredit mau cash juga ada saya unit-unit saya main jualan mobil juga Pak makanya iya saya jualan mobil juga cuman mobil saya banyak di Jawa Timur kreditnya bisa kita bantu mau cash juga boleh tunai ada semua satu dua yang di Jakarta ke mobil saya enggak banyak yang banyak di Jawa Timur cuman saya tinggal di Jakarta karena saya punya tim Jawa Timur Pak oke Pak Tuan kira-kira itu ya kapa-kapa kita kalau ada yang mau bergabung Pak kalau yang mau bergabung dengan Aksi saya juga tawarkan saudara-saudara bisa bergabung gitu silahkan kontak saya Pak saya mau jadi Aksi silahkan ayo kita sama-sama cari rezeki gitu ya boleh gitu Pak saya orang sekuler saya bukan orang Alkitabia bukan cuman saya iman saya Kristen itu saya jelaskan dari iman saya aja lebih dan kurangnya mungkin masih banyak yang lebih jago lah yang Alkitabia bisa menjelaskan saya emang enggak bisa jadi apalah gitu ya minta maaf itu enggak sempurna thank you ya Pak ya saya kira saya sudah panjang mobil 3 jam tadi seperti tadi tanya si Bapak itu ya saya mohon maaf terima kasih sekali lagi baik sampai ketemu di rumah lagi sampai ketemu lain waktu Tuhan memberkati sehat-sehat terima kasih terima kasih saya disini mewakili hostnya aja deh mewakili mas P, B, L, dan lain-lain kami juga mohon maaf apabila ada hilang dari kami ini hanya diskusi biasa tetap kita berteman dan kita bersaudara di bawah naungan RKI Darga Mati iya amin Pak semangat Pak mari berdakwa Pak yuk mari thank you hati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih